Jadi ini orang Indonesia Jadi kata Mbah Mun Dawe Mbah Mun Ilaka Fatalinnas Bahwa agama ini milik semuanya Itu diantara Bukti Allah menghendaki Atau mendesain Islam seperti ini Orang yang belajar di Indonesia Itu pengetahuannya Islam Pengetahuannya tentang Islam itu Tidak kalah sama yang belajar di Al-Azhar Sama yang belajar di Arab Saudi Makanya ini PRnya UMM PRnya IIN, PRnya UIN Bisa enggak sealim mereka dalam Bahasa Arab Enak Bahasa Arabnya Mu'man Antah, Ana Zedun Jangan sampai Karena kita, kita disana ini Kadang dibully, orang Arab itu Kalau bully kita, sampai enggak kasih cerita Itu ngawurnya Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Hadirin para pemeriksa yang dirahmatullah Tiba saatnya Mari kita simak bersama Ngaji bareng Gusbah Dengan tema Meneguhkan Islam Rahmatan Lil'alamin Waktu dan tempat Kami persilahkan untuk Gusbah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ini ngaji, ngaji itu harus objektif, objektif itu jujur. Jadi bisa saja korbannya ya saya, bisa repornya, bisa semuanya. Tapi korban dengan makna yang bagus. Karena di antara saran Al-Quran, Allah menghentikan kalau belajar atau mencari nasihat atau mencari kebaikan apa saja, itu diistilahkan walau ala anfusikum awil walidaini wal akrabin. Meskipun ketentuan itu merugikan kamu. Jadi ketentuan apapun yang merugikan kita, kita harus tetap kaji. Meskipun itu tidak menguntungkan kita. Karena banyak problem, mulai dulu sebenarnya problem itu. Orang yang wakam da'in yad da'i anahu da'a ilah wah, tapi hakikatnya yad u'ila nafsih. Jadi banyak da'i yang mengklaim dirinya mengajak ke Allah dan Rasul, tapi sebetulnya hakikatnya mengajak ke kelompoknya sendiri. Saya ini termasuk kiai yang masih orisinil. Tapi orisinil gini, suatu saat atau kapan saja, saya kok sudah tidak laku jadi kiai. Asal Islam jalan tetap senang. Karena tidak penting, yang populer saya pandai itu tidak penting. Yang penting agama ini tetap jalan. Sama, negara ini harus jalan, siapapun presidennya. Nah ini penting saya utarakan karena perbedaan antara nafsu dan komitmen beragama itu tipis sekali. Sehingga dulu pernah ada cerita ini bukti keadilan Rasulullah SAW. Pernah suatu saat Nabi itu ngaji, ya ngaji seperti ini. Terus ada pemuda dengan cueknya melewati masjid yang sedang dipakai Nabi ngaji. Sehingga cerita semuanya ngomel ya, bergumam. Selaka betul pemuda itu ada Nabi ngaji kok tidak ikut ya. Tapi Nabi secara besar hati ngentikan, ini ada di beberapa kitab di Fadol Ilul Kasbi, keutamaan kerja. Kata Nabi, pemuda itu mau mencangkul di lahannya. Jika dia mencari nafkah untuk keluarganya, untuk kebaikannya, maka itu bagian dari ajaranku. Jadi Nabi berbesar hati bahwa kerja seperti itu bagian dari ajarannya. Jadi tidak harus datang ke majelis ngaji. Dan bisa saja yang sedang hadir itu ya, orang yang hindari istrinya minta belanja. Jadi ngaji terus, dan ragi tuntut belanja. Mungkin anak-anak UMM yang ke sini dari Fadol Tengkotengkonek malang bosan jalan-jalan kerempuan. Nah jadi, tidak mesti benar juga niatnya. Jadi, ya sama itu. Jadi kalau di dunia Kiai, Kiai-Kiai yang masih original itu, nafsu itu benar-benar dilatih. Maka masyur dalam cerita ada orang, perang sama Ali R.A, ketika perang ini sangat semangat. Tapi ketika orang itu meludai, dan Syedina Ali ini tersinggung karena diludai, Syedina Ali langsung angkat tangan. Sudah perangnya tidak usah diteruskan. Karena saya marah sama kamu sekarang demi nafsu. Karena kamu meludai saya. Padahal saya tadi motifnya demi Allah dan Rasul. Jadi sangat tipis bedanya kita. Emosi karena diri kita, dan emosi karena Allah dan Rasul. Sehingga ketika diludai, ini terus beliau mikir, jangan-jangan perang saya karena saya diludai. Nah yang hilang dari peradaban modern adalah, Allah itu tidak begitu hadir di hati kita. Saya sering cerita di mana-mana, tek hadis itu sebenarnya berbunyi gini, ini hadis suhaib. Siapa yang iman dengan Allah dan Rasul, maka harus memuliakan tetangganya, memuliakan tamunya. Dulu itu ada seorang ulama, dipanggil anak muda, dibully dari sekarang. Wahai kiai, datang ke rumah saya. Datang kiai itu. Setelah sampai ke rumah orang itu, silakan kiai kembali ke rumahnya. Saya tidak butuh kiai. Kiai itu dengan riang kembali. Setelah di rumah, dipanggil lagi. Pak yai, silakan datang ke rumah saya. Datang lagi. Ya senyum-senyum kiainya, santai. Wah, tidak jadi butuh pak yai, silakan kembali lagi. Sampai tiga kali. Oh itu kalau rektor digutukan, marah. Dosen marah. Kiainya santai. Santai, senyum-senyum, relax. Ketika ditanya, kenapa pak yai tidak tersinggung? Jawabannya unik. Anak muda, saya ini senang sekali nuruti perintah Allah, disuruh menghormati tetangga. Sehingga ketika Anda manggil, ya saya datang. Ketika Anda nyuruh pulang, ya saya pulang. Saya senang sekali, nyenangkan tongku. Dan itu perintah Allah. Jadi tidak ada hubungannya dengan kamu. Wah, pemudanya nangis minta dimaafin. Kalau kita kan tidak, kita ini dosen, kiai, mungkin kita doktor, mungkin kita profesor. Tapi kita ini sering didikti oleh orang budu. Kalau orang budu jengkel, loh kita ya jengkel. Loh kamu jengkel, dijengkelkan orang budu itu namanya terdikti. Itu bodoh apa pinter? Wah itu tidak pinter sama sekali. Kalau betul-betul kamu pinter, hanya bisa didikti oleh Allah s.w.t. Jadi antara hukum Allah apa? Wah ahsin man asa'a ilaihka. Berbuatlah baik sama orang yang berbuat buruk sama Anda. Itu diktianya Allah. Kalau diktianya orang-orang budu, kalau dimangkel, akan dimangkel. Terus kamu mangkel. Itu bodoh apa pinter? Nah, problem kita kekinian adalah orang pinter, orang budu. Itu bodoh-bodoh bisa didikti oleh sekelilingnya. Sekarang wataknya perumahan seperti itu, wataknya anak-anak seperti itu. Kita didikti. Anak-anak jengkelkan kita mangkel. Berarti kita didikti oleh orang budu. Makanya agama itu unik. Kadang nanti kan, wa'ahsin man asa'a ilaihka. Kadang wasil mangkoto'aka. Sambunglah orang yang memutus kamu. Karena dengan demikian kita hanya didikti oleh Allah s.w.t. Bukan didikti oleh hukum sosial. Kalau jauhnya, yang berbuat baik sama yang berbuat baik pada kita itu orang fasek ya seperti itu, maling ya seperti itu. Sama. Tapi kalau berbuat baik sama orang yang berbuat jelek sama kamu itu baru luar biasa. Dan memang teknya hadis, wa'ahsin man asa'a ilaihka. Berbuat baiklah sama orang, berbuat buruk sama kamu. Jadi gak boleh orang didikti. Makanya ngaji di sini, diantaranya saya akan cerita dalam sebuah hadis sokhah. Dalam hadis Hassan yang diriwatkan Imam Tirmidhi. Ada kalimat dari Rasulullah s.a.w. Dawa Nabi, kamu jangan jadi orang yang mudah diumbang-ambingkan oleh orang sekeliling kamu. yaitu kamu mengatakan, jika orang baik ke saya, saya akan baik. Jika orang buruk ke saya, saya juga akan membalas buruk. Itu namanya Anda didikti. Tapi berkomitmenlah, kamu akan berbuat baik, meskipun orang lain berbuat buruk. Nah sekarang logika sosialnya begini, kalau di Indonesia itu ada seribu Kiai, ada seribu profesor, yang ingin membenahi Indonesia. Rata-rata orang awam itu semau gue. Terus mereka mendikti kita, perilakunya gak simpatik, perilakunya jengkelin. Terus, seribu profesor ini ikut jengkel. Itu kira-kira jadi solusi apa goblok bareng? Sama, seribu Kiai ini ikut jengkel. Ini jadi solusi apa goblok bareng? Nah problem sekarang, kita ini biasa didikti orang bodoh. Nah makanya, ciri khas orang muslim itu kata nabi, jadi baik tetangga karena perintahnya Allah dan Rasul. Pentingnya apa? Bedanya, karena berbuat baik ini perintahnya Allah, kalau kita rapiklah kita tetap rapik, karena perintahnya Allah dan Rasul. Begitu juga dengan hubungan dengan istri, dengan anak-anak. Bujumulah dicerewetlah, itu tetap rapik. Karena dengan cara itu, kita hanya tunduk kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau kamu, istri saya kalau baik, ya saya baik, kalau enggak ya enggak. Berarti Anda didikti oleh perilakunya dia. itu latihan, ya kalau dalam bahasa pondok, latihan jadi wali itu yang paling berat. Nabi itu kalau sama orang munafek itu sabarnya Masya Allah. Padahal Nabi perso kalau orang itu orang munafek. Karena dengan cara seperti itu, bahwa kebaikan Nabi pada seseorang itu atas perintahnya Allah dan Rasul, bukan atas nama servis. Kalau Nabi hanya baik kepada Abu Bakar, itu mungkin orang bilang, sadu ini Abu Bakar baik sama Nabi. Tapi kalau Nabi baik sama orang munafek, Abu Dhab bin Ubay bin Salud, itu kalau enggak perintahnya Allah dan Rasul itu enggak bisa. Ini coba lah, berlatih seperti itu. Sehingga kita enggak mudah didikti. Kita ulang lagi enggak mudah lah, didikti. Maka di antara kebaikan Allah dan Rasul adalah, bahkan orang dolim saja diberi jatah rahmat. Makanya tadi seperti mukaddimah yang dibaca Pak Haris tadi, agama ini rahmatanil alamin. Orang yang dolim saja dapat jatah rahmat. Apalagi yang soleh. Nah kemudian yang perlu dicatat, kenapa kita menjadi enjoy dengan Islam? Islam itu adalah agama yang tidak didikti oleh materi. Jadi kalau Anda ingin makan enak, mungkin kalau pikiran kebanyakan orang, anak-anak muda yang milenial yang gaul, ingin makan enak ya makan yang disukai. Misalnya sate atau bakso malang atau apa lah. Kalau orang-orang yang jadi wali enggak gitu cara berpikir. Ini yang masih orisinil. Ditanya, ini dunia baru kesulitan makanan, baru resesi. Cara makan enak gimana? Jawabannya lucu. Ya gampang. Idam itu lauk. Kalau kamu ingin makan lauknya paling enak apa? Aljuk. Kamu harus lapar banget. Sampai kalau puasa itu melihat tempe itu luar biasa. Tapi kalau kamu enggak puasa, air putih itu enggak menantang. Tapi kalau puasa, tempe air putih itu menarik. Dan Anda tetap lahap. Apa? Karena lauk terbaik adalah aljuk. Yaitu lapar. Nah tapi kita ini enggak. Kita ini kayak orang bodoh. Kayak orang bodoh tadi. Profesornya makan nyaman ya kalau sesuai selera. Itu kan sama dengan anak-anak ABG. Anak ABG itu makan nahap ya kalau yang disukai. Lalu bedanya apa ABG sama profesor? Kalau cara berpikir masih sama kan itu. Kiai-nya juga gitu. Kiai makan enak kalau yang disukai. Kalau enggak. Itu bedanya apa? Kiai sama orang awam. Orang awam juga gitu. Makan nahap ya kalau yang disukai. Nah ternyata berlaku kita ini yang pinter sama yang bodoh sama. Kalau kamu ingin berkasta lebih baik, itu cara makan enak apa? Idamuhu aljur. Lauk terbaik adalah karena kita sangat lapar. Makanya mesyur dalam cerita-cerita Tareh si roh Nabawiyah. Nabi diberi hadiah beberapa hadiah. Di antaranya ada yang diterima, ada yang enggak. Termasuk yang dikembalikan itu dokter. Ada seorang raja memberi hadiah Nabi dokter Tobit. Itu sama Nabi dikembalikan. Karena dokter ini sudah lama kumpul Nabi. Nabi itu enggak pernah sakit. Akhirnya dokter ini putus asa. Ini enggak perlu diobatin. Ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau enggak pernah sakit? Karena kita ini kaum. Kita ini komunitas, masyarakat yang tidak akan makan kecuali lapar. Dan selalu sudah makan berhenti sebelum kenyak. Jadi sederhana sekali pengobatan zaman Nabi. Sebagian besar penyakit itu pasti disebabkan kita ceroboh dalam hal makan. Sudah ngerti kalau durian masalah, kalau makan durian itu enggak kehitung. Apalagi kalau gratisan itu berapa banyak. Tidur juga gitu, kata Nabi. Dan kita tidak tidur kalau tidak sangat ngantuk. Nah, itu namanya orang-orang sholeng yang tidak didikti materi. Kalau yang didikti materi kan bisa tidur nyenyak kalau kasurnya enak, AC, gini-gini. Sebenarnya enggak tidur enak itu ya kalau sangat ngantuk. Kalau di gudang, kalau di base, kalau sangat ngantuk semuanya ya enak. Sama, kalau lapar, kalau hanya tempe, tapi kalau sangat lapar itu ya enak. Nah, ini ilmu yang mulai hilang. Ilmu-ilmu yang mulai hilang. Nah, cara ibadah juga gitu. Kita-kita ini kan, saya ini punya bapak Kiai, mbak Kiai. Punya guru yang sangat alim ya seorang Kiai, Kiai Memun. Itu dulu kita, kita ya, kita pengkaji ilmu. Itu enggak pernah tahu bedanya N.O. dan Muhammadiyah. Karena dulu mbak Darwish itu, kaya daklan itu, dulu ngajinya bersama mbak Hashim ketika di Indonesia ya ngaji mbak Soleh Darat. Mbak Soleh Darat itu dulu ngajinya sama buyut saya ke-6, namanya mbak Soleh Asnawi di Kudus. Mbak Soleh Darat itu, dulu alim-alimnya orang Jawa ya mbak Soleh Darat. Soleh bin Umar. Tempatnya di Semarang, tapi beliau itu sebenarnya orang Jepara. Jepara yang dekat Kudus. Setelah di Mekah, mbak Hashim ini mondoknya ya, mulazimnya ke Sheikh Mahfud Termas. Tapi sesekali ke Sheikh Khotib Minangkabu. Nah yang mbak Ahmad Dahlan lebih sering ke Sheikh Khotib Minangkabu, sesekali ke mbak Mahfud. Singkat cerita, karena Sheikh Khotib Minangkabu sudah modern ya, terlibat organisasi dunia. Pas itu beliau pengagum Muhammad Abduh, pengagum Rasit Rito. Sehingga bawaannya mbak Dahlan itu lebih, lebih pergerakan. Karena beliau lebih mengidolakan Sheikh Khotib. Nah Sheikh Khotib sendiri sebenarnya orang Minangkabu. Jadi beliau namanya Muhammad. Muhammad saja sebenarnya. Jadi menantunya orang Arab. Wah itu dikibir mertuanya ini, karena punya manto orang Jawa. Orang tidak Arab. Singkat cerita terus, si mertuanya bilang gini, kamu jangan pernah bilang kalau orang Arab itu mansa kanal Arab. Orang yang bertempat di Arab. Walakin mantakal lama biarubiyin fasikhin, tapi orang bisa ngomong Arab secara fasih. Singkat cerita, kalau kamu tidak percaya, nanti suatu saat menantu saya kalau Jumatan, tidak usah kamu kasih tahu, langsung suruh jadi Khotib. Tidak usah kamu kasih tahu, caranya tidak usah kamu kasih tahu. Kalau sekarang kan tidak. Kalau dosen mau jadi Khotib kan mengumpulkan materi dulu. Lucunya diantara materinya itu dari TV. Makanya jadi ribet kan khutbah sekarang. Kalau musim Corona ya akan ngomong Corona. Musim apa ya ngomong apa. Jadi lagi-lagi didikte oleh media. Sebenarnya kalau ngomong kan sesuai kebutuhan umat, ini obatnya apa. Tapi tidak sesuai trending topic. Itu kan kayak anak-anak gaul. Ini dokter kok gitu kan aneh. Singkat cerita, si Khotib ini tidak dikasih tahu. Se-Muhammad tadi tidak dikasih tahu. Langsung disuruh khutbah. Fatakallah mabikallah min fasyikhin. Dia ngomong fase sekali. Bahkan ngalah-ngalahi fasenya orang Arab asli. Semenjak itu beliau dapat gelar Al-Khotib. Orang yang cakep berpidato, berkhutbah. Makanya terus dia Khotib Al-Minangkabu. Jadi orang Indonesia itu luar biasa. Dulu yang namanya orang Indonesia di Arab Saudi itu dihormati sekali. Karena yang ke sana itu pasti ulama. Sudah alim di Indonesia ke sana. Termasuk Mbak Ahmad Dahlan. Mbak Hashim dulu karena sama-sama muridnya Mbak Soleh Darat. Lama-lama yang ke sana itu TKI 3W itu mulai agak dibully. Dulu saya Nawawi di antara ijtihad yang dihormati itu beliau mengkritik. Nyoan sewa orang yang, kan orang biasanya normalnya kan muji. Muji orang mati sahid. Hebat orang mati sahid itu hebat. Oke kita sepakat orang mati sahid itu hebat. Tapi kata Imam Nawawi, dengan syarat niatnya itu li'i'la'i kalimatillah dan itu bawaan takdir. Seorang lagi itu bawaan takdir. Harus mati di medan perang. Tapi tidak boleh seseorang, ini niat perang tapi niatnya supaya sahid. Karena kalau begitu berarti dia berniat supaya menjadi maktulal kafir. Orang yang dibunuh orang kafir. Kedua, dengan dia mati berarti pasukan Islam berkurang. Berarti dia ingin pasukan berkurang hanya ambisinya dia ingin langsung ke surga. Misalnya pasukan orang Islam itu 10, orang kafir 10. Kalau kamu ingin sahid berarti mati satu kan tinggal sembilan kan. Kalau yang seperti itu 10 kan mati semua. Gara-gara ingin sahid akhirnya perang ira'wati tenanan benang mati benang melebuh. Kata Senawawi, ya enggak. Kalau kamu perang sama orang kafir ya niat menang. Dengan niat menang ini kamu ingin li'la'i kalimatillah. Tapi kalau kamu ingin sahid berarti kamu menuruti kehinaan nafsu kamu yang cepat masuk surga. Itu orang Arab pagumnya bukan main. Karena dimana-mana orang itu dinilai dari niatnya. Faham ini ya? Tapi perang loh ya dalam kondisi perang bukan teroris. Perang itu hanya orang kafir yang ingin bunuh kita. Itu perang namanya apa? Perang. Dulu orang cerita sahid itu hanya pokoknya sahid itu hebat, pokoknya sahid itu hebat. Sahid di medan perang itu hebat, pokoknya sahid di medan perang hebat. Tapi ketika Senawawi memberi penjelasan ilmiah. Jika kamu perang ingin cepat mati, ingin cepat sahid. Artinya ini untuk pemenuhan diri kamu. Karena kamu bayangkan langsung masuk surga. Kamu lupa bahwa dengan kamu dibunuh kekuatan Islam berkurang. Akhirnya belum memberi penjelasan. Sahid itu bagus. Itu sebagai takdir. Hanya takdir itu kita perang yang ingin menang. Tapi takdirnya mati. Jangan dibalik oleh perang rapati tenanan benang mati namun buhu. Itu yang pertama termasuk ulama yang pertama memberi penjelasan itu, itu Sahid Nawawi. Akhirnya melahirkan kekaguman yang luar biasa dengan tafsir munirnya. Terus beliau itu orang yang relax kalau menjelaskan ilmu. Ini juga guru-gurunya Mbak Hasim, Mbak Guru sama Mbak Hasim. Sama Mbak Ahmad Dahlan, Sahid Nawawi. Jadi dulu yang alim di Arab itu ada Sahid Nawawi, ada Sahid Khotob Pinangkabu, ada Sahid Bakir Jogja, ada Sahid Mahfud Termas. Itu orang Indonesia banyak sekali yang alim. Bahkan diantaranya yang dikagumi Al-Azhar itu juga orang Indonesia nama Syek Abdul Manan, itu Mbaknya Syek Mahfud Termas. Itu pertama dadita besar Indonesia di Mesir, itu termasuk barokahnya Mbak Abdul Manan tadi, itu juga orang Indonesia. Jadi pemahaman ulama Indonesia itu khas. Termasuk ketika memaknai apa? Syahid. Ketika memaknai apa? Syahid. Itu unik. Ketika Senawawi diuji dulu, yang namanya ulama, diuji dulu oleh seratus ulama. Jadi dulu ada kompetisi. Imam Bukhari diakui jadi alih hadis itu diuji oleh mi'atumu hadisin. Seratus orang alih hadis, sanat dibulak-balik, matanya dibulak-balik. Tapi beliau tetap bisa mengembalikan proporsi sanat itu. Senawawi pernah diuji begini. Ayul Afdul al-ulama' awi salatin. Keren mana ulama' sama raja atau sama orang-orang kaya, sama penguasa. Ya keren ulama' Terus dibully sama orang. Tapi setahu saya banyak ulama' yang ngantri di rumahnya raja. Tapi saya enggak tahu melihat raja antri di rumahnya ulama' Sebanyakkan kan mungkin ustadz atau kaya yang antri ngajukan proposal kan. Kan enggak. Kalau raja kan enggak pati itu. Malah enggak usah antri. Kaya'nya sudah nyambut sebelum datang. Jawabannya lucu Senawawi itu. Dan yang tanya itu langsung diam. Ya karena ulama' itu tahu fungsinya uang. Sehingga cara nyari sampai seperti itu. Sementara raja-raja itu enggak tahu fungsinya ilmu. Makanya enggak pernah swan ulama' gitu. Sehingga. Jadi ya. Ya dianggap enteng saja. Ulama' kan tahu fungsinya uang. Tahu untuk pondok, tahu mesjid. Sementara raja enggak tahu fungsinya ilmu. Jadi itu khas Jawa ya. Khas Jawa, khas Indonesia. Apa-apa yang menurut orang banyak dengan tanda kutip itu buruk atau baik. Itu orang Jawa menafsirkan itu gampang saja. Sehingga semenjak itu Jawa itu dipandang betul. Saya punya kitab namanya Qodoyal Khajiwal Umrah. Itu terbitan He'atul Ulyah Rapsudi. Milik Wahabi. Itu di antara fatwa yang dipakai untuk solusi muskilatul haji. Problem-problem haji kekinian. Itu fatwanya seh-seh yang dari Indonesia. Termasuk seh Khotib Minangkabu, seh Nawawi Banten, seh Bakir Nur Jogja. Misalnya begini dalam fatwa-fatwa yang menyulitkan kita ya. Sampai sekarang jadi perdebatan. Ketika sofa dan marwah itu dengan batas tertentu. Saya ulang lagi dengan batas tertentu. Mau enggak mau atas nama kebutuhan. Itu kan butuh perluasan. Karena kalau naik turun, itu mudah disepakati ulama. Jadi misalnya gini ya. Saya punya tanah seluas ini. Pasti orang akan mengatakan sampai bawah ya tanah saya. Sampai atas tanah saya. Itu mujma'aleh disepakati. Sehingga Nabi menghentikan. Al-Qa'bah min tuhumil ardi ila samak ka'badun. Ka'bah sampai ujung bumi. Sampai ke arah semuanya ka'bah. Sehingga tidak ada perdebatan ulama ketika majid haram ditingkat. Kemudian yang di atas sholat. Tetap dia menghadap ka'bah. Enggak harus diluk melihat di bawah enggak. Karena ka'bah sampai langit. Sama tanah Anda kamu tingkat sampai 10. Enggak ada tetangga protes. Karena bawah sampai atas tanah Anda. Tapi kalau diperluas. Tanah Anda kamu luaskan setengah meter saja. Atau tiga senti saja. Itu bisa gregor di tonggo. Karena di mana-mana batas itu ya tadi. Kalau atas bawah miliknya. Kalau samping enggak. Pertanyaannya. Perluasan Mina itu ke samping. Perluasannya Matov yang Mas'ah itu juga ke samping. Gregor kan ulama dunia. Bagaimana hukumnya Mina Jedid. Mina yang diperbarui. Atau Mina yang diperluas. Itu di antara rujukan. Baik yang membolehkan maupun yang menentang. Itu ya. Sekh-seh Indonesia. Itu original tuh. Saya punya kitab. Original terbitan He'atul Ulyah. Kira-kira ya kemenaknya Arab Saudi. Kalau di Indonesia itu. Itu yang dirujuk Udawese Nawawi Udawese Khotib Minangkabu. Karena apa? Ada logika khas-khas Jawa. Misalnya begini. Meskipun saya tidak perlu fatwa Mina Jedid sahabanda. Emang jadi perkhilapan ulama. Misalnya kampung ini dinamai Mina. Pertanyaannya gini. Tanah yang di samping ini bisa milih Anda apa enggak? Ya bisa kalau dibeli atau dihibahkan. Berarti tanah di samping Anda. Menjadi milih Anda. Karena ada proses pengambil alian. Lewat beli maupun hibah. Nah masalahnya ini negara. Negara itu berhak menganeksasi. Atau memasukkan ini sebagai Mina. Itu ulama Jawa kalau ditanya. Alasannya apa? Fa'innal mutasilabisek hukmu dhalikasya. Karena yang gantet, yang mutasil. Itu bisa dihukumi seperti sesuatu itu. Jadi kalau ini Mina. Ya yang gantet Mina ini. Ya bisa dikatakan Mina. Beda dengan membuat Mina malang Mina. Wah itu enggak bisa enggak mutasil kan. Itu enteng sekali ulama Jawa. Satu ya tentu karena kebutuhan. Tapi asal masih almutasilubihi. Yang masih tanah, yang masih mutasil. Nah ketika perluasan mas'ah antara sofa dan marwah kan misalnya ini batas luasnya sofa. Ini batas luasnya marwah. Lalu atas nama kebutuhan. Sofa marwah itu sampai sini. Sampai agak meluas ke sini. Itu geger Arab Saudi. Wah ini gimana, gimana. Padahal tawaf itu harus antara gunung sofa dan gunung marwah. Sa'i itu ya. Tapi kalau istilah Quran memang tawaf sama-sama. Makanya apa? Inna sofa al-marwahta min sa'airillah. Faman hajjal beta wi'ata maroh. Falajuna ha'alehi ayat tawaf. Jadi kalau istilah Sa'i di Quran itu masih tawaf. Karena harus ada. Kalau bisa lah. Bukan harus. Kalau bisa memang harus ada unsur muternya. Kita kalau Sa'i kan dari sini sofa. Sampai sini marwah. Terus kan agak muter ke sini. Kan agak membentuk lingkar. Makanya Quran tetap mengistilahkan apa? Tawaf. Jadi bukan sini ke sini. Terus sini ke sini kan enggak. Tapi sini sampai sini. Terus muter kan? Terus sini. Jadi antara setar dan selama ini prakteknya kan gitu ya. Sofa ngambil sini. Terus ke sini. Terus agak muter. Karena ada unsur agak muter ini. Terus orang menyebut apa? Tawaf. Tapi itu bukan syarat sah. Ini cerita ideal. Saya ulang lagi ya. Gunung sofa. Itu puncaknya atau pucuknya kalau dalam bahasa Jawa. Itu hanya segini. Ini sampai sini. Nah kelompok Islam yang fekeh keras. Enggak boleh diperluas. Karena Allah memilih tempat ini itu spesial. Jadi enggak boleh ke yang lain. Tapi ketika kebutuhan mendesak. Mau enggak mau harus diperluas. Itu jawabannya ke Jawa lucu. Gunung yang kecil itu yang dihubung. Sikilahnya lebih hombol. Jadi karena kita kira gunung kan bentuknya gini. Nah sofa yang kecil itu yang atasnya. Tapi sikilahnya sini kakinya lebih luas. Jadi boleh perluasan asal tidak melebih kakinya. Nah dihitung ya lebih luas. Jadi ke Jawa itu. Kalau orang itu gunung penanggungan. Kalau gunung Arjuna. Dimana-mana punya gunung itu lebih kecil. Timbang kakinya. Artinya diperluas ini bukan berarti tidak di sofa dan tidak di. Itu khasnya Jawa. Jadi jangan kira orang Jawa itu enggak hebat-hebat. Termasuk perkembangan hotel di Arab Saudi. Itu dulu sebelum ada hotel. Buyut saya kelima atau ke enam. Dulu haji namanya Badur Rahman. Itu kalau mau ingin menghindari terik matahari itu masuk gua. Itu masuk gua itu hanya separuh badan. Kakinya di luar. Jadi jangan bayangkan kalau gua di Indonesia. Kayak gua Akbar di Tuban. Orang bisa masuk jalan-jalan. Gua di Arab itu kayak cepitan batu. Tidak sampai masuk. Sehingga kepalanya dimasukkan. Kakinya masih kena matahari. Sangking panasnya Arab Saudi. Sehingga dalam bayangan hijrah. Ketika Nabi bersembunyi di gua Sur. Itu kata Abu Bakar. Kalau orang kafir melihat kakinya. Pasti melihat kita. Karena enggak bisa masuk penuh. Jadi orang itu mau dempes. Sehingga ya kira-kira luasnya gua paling segini. Makanya gua nanya kaya-kaya itu. Untung enggak kayak gua Indonesia. Kalau kayak gua Indonesia laba-labanya capek. Karena luas sekali. Jadi jangan bayangkan gua Arab itu kaya gua Indonesia. Makanya bayangannya. Andai kan orang itu melihat kebapak. Pasti melihat kita. Karena orangnya enggak bisa masuk penuh. Enggak bisa masuk 100%. Ya kaya cepitan batu lah mirip. Itu kan mirip Gunung Uhud. Gunung Uhud. Kata Rasulullah. Nanti kalau kamu perang. Itu di atas. Menang atau kalah di atas. Musuh biar di bawah. Dengan di atas kamu bisa manah. Jangan bayangkan kayak Gunung Merapi. Kayak Gunung Penanggungan. Kalau Gunung Penanggungan manah ke bawah yang leang kan. Jadi Gunung di Arab itu kaya bukit. Ya sama yang pernah kan ke Uhud. Itu ya sama ini aja tinggi ini kan. Nah ini yang mulai ada mis. Makanya nerjemah itu susah di Indonesia. Karena jabal itu enggak harus tuinggi. Karena kalau tinggi enggak bisa manah dari atas ke bawah kan enggak ngefek kan. Sama kalau ke Uhud gunungnya kan pendek sekali. Sehingga yang manah dari atas ke bawah ya kalau kena musuh ya celaka. Karena memang dekat. Ya kalau Gunung Indonesia. Manah dari atas ke bawah ya ke leang enggak ngefek. Nah itu susahnya nerjemah bahasa Arab ke kita. Jadi apa ya. Transkrip itu enggak gampang. Karena ada pengertian yang beda. Kita kalau bilang gunung itu tinggi sekali. Sampai banyak mahasiswa tersesat ya sangking tingginya. Kalau orang naik Uhud enggak akan tersesat. Oke itu dari bawah itu. Nah ini pentingnya ngaji ya. Jadi akhirnya ulama-ulama Indonesia itu dipakai rujukan. Jadi mulai Mbak Hasim, Mbak Ahmad Dahlan sampai era buyut-buyut itu masih orang alim. Lama-lama yang ke Indonesia ini orang-orang yang buduh. Sehingga kalau orang Jawa kalau kesana dibully. Ya Jawa, ya Jawa tak kuluh khaya. Orang Jawa itu penggawaannya itu makan ular. Makan ular. Karena belut itu kalau di kamus itu persis ular. Dulu itu kan kamus enggak full color. Gara-gara enggak full color gambar belut sama ular itu sama. Belut itu belut. Sama ular kalau enggak full color gambarnya sama apa enggak? Sama. Terus orang Jawa itu kan masih banyak yang makan bajing itu apa? Ketupai itu. Bajing kalau digambar tidak full color sama dengan tikus. Gambar yang tidak warna. Hitam putih. Sehingga kita ini dibully pemakan tikus dan pemakan ular. Karena belut itu persis ular. Kalau digambar yang tidak full color. Sampai datang sehona holil. Datang ulama. Ngarang kita juga judulnya Al-Belut. Karena enggak terima. Bangsanya denyek. Makan apa? Ular. Terus di karang. Wal-Belut khaya wanun. Bakriyun. Terus. Ya isu fi qadda wa qadda. Itu beda dengan Al-Hayyah. Itu diterangkan. Mulai bisa terima. Terus sistem hotel juga gitu. Sama yang tanyakan dalam sejarah. Dulu orang sedaya ada namanya Seh Mukhtar. Semutar bukan bingkir rumah besar. Yang siapapun orang Indonesia haji. Itu nempat di sana. Nah itu yang menginspirasi. Akhirnya ada hotel. Dulu Seh Mukhtar hanya menyediakan untuk hujat-hujat Indonesia. Lama-lama jadi hotel. Tidak mau saya mau cerita. Kata Bahamun sering cerita. Kenapa? Kata Bahamun. Allah itu pasti bikin ulama yang tidak produk Arab itu pasti ada. Kalau orang Arab jadi ulama wajar. Bahasanya Arab. Domisilinya di Arab. Tapi Allah akan selalu bikin ulama yang tidak bangsa Arab. Imam Ghuzali itu Tos. Tos itu Persia. Imam Bukhari itu kira-kira kalau sekarang ikut Uzbek. Ya. Imam Bukhari itu kalau negara sekarang ikut mana? Uzbek. Kenapa demikian kata Bahamun? Karena Allah sudah menghentikan. Manusia semua ini kena khitobnya Islam. Kalau tidak ada ulama yang dari berbagai negara. Kesahnya Islam itu hanya milik orang Arab. Saudi. Makanya Allah selalu bikin ulama-ulama yang bahkan tidak Arab. Termasuk Imam Al-Mukhadisin. Yaitu Imam Bukhari itu orang Uzbek. Orang Rusia lah kalau sekarang ikut Uni Soviet dulu. Imam Ghuzali itu orang Persia. Sehnawawi itu orang Banten. Karena Allah ingin memaklumatkan bahwa Islam ini untuk semua. Sehingga orang yang tidak Arab pun bisa belajar Islam. Yang alimnya itu tidak kalah sama orang Arab. Makanya ini PR ya. Kalau Ghuzdah Pelosok nanti menghentikan. Suatu saat. Orang belajar Islam itu bahkan orang Arab pun bisa belajar ke Indonesia. Kalau orang Indonesia bisa alim betul kayak dulu. Sekarang banyak liga antar ulama. Itu orang Indonesia pasti masuk. Ulama-ulama top dunia. Itu pasti orang Indonesia banyak yang masuk. Karena tadi. Ketika orang Indonesia baca kitab. Itu orang Arab itu kagum. Kok bisa tidak bahasanya baca secara benar. Bukan sekedar bisa baca. Baca secara benar. Karena memang dilatih sedemikian rupa di pondok-pondok. Makanya kita, kita semualah. Yang alim di Indonesia itu kemana-mana ya pasti alim. Dulu putra hambamun namanya Ghuzzafur itu tahun pertama ya sudah the best di tahun pertama. Kalau tahun pertama debarnya ilmunya bawaan dari sarang. Dari keluarganya. Ghuznaji yang mondok di Sayyid Muhammad tahun pertama sudah dipuji sebagai yang teralim. Karena ya sanggup. Kalau dipuji tahun ketiga, tahun keempat kan mungkin dapat dari sana. Ini tahun pertama. Seolah lagi tahun pertama. Karena pengajaran di Indonesia itu luar biasa di pondok-pondok. Makanya kalau dalam anekdot pondok itu cerita-cerita lucu. Ada orang Jakarta ngaji. Setelah di kelas itu pelengahan terus. Melihat jendela, melihat pintu terus. Lama-lama gurunya marah. Kamu diajarin kok enggak punya sopan. Melihat pintu terus enggak memperhatikan guru. Anak Betawinya jamnya lucu. Habis Pak Guru bohong. Kenapanya? Pak Guru bilang, Ja'a Zeytin, Zeytin datang. Tak lihat enggak ada yang datang. Setelah itu contoh nasok kan, Ro'ai itu Zeytin. Saya melihat Zeytin. Saya enggak melihat Zeytin. Contoh ketiga, Yang jirkan maror itu Zeytin. Saya berjalan ketemu. Pak Guru diam di situ, enggak jalan-jalan. Jadi, saking detailnya Indonesia, diajarin. Kalau ro'a, Ja'a Zeytin. Kalau nasab, ro'a itu Zeytin. Kalau jar, maror itu Bizehdin. Nah, si murid Betawi ini, karena pertama sekolah, ngiranya gurunya itu cerita. Zeytin datang. Makanya dia lihat pintu terus. Mana katanya datang kok enggak. Enggak datang-datang. Nah, dengan latihan seperti itu, kemungkinan orang Indonesia salah itu kecil, karena memang dilatih betul. Saya ulang lagi, karena memang dilatih betul. Sehingga, ketika orang Indonesia di, ini yang cerita seorang wartawan. Ini kisah nyata. Kalau ini enggak anekdot kisah nyata. Ada wartawan internasional ngeliput Ramlah. Ramlah itu di Gaza, di Palestina. Wartawan Indonesia ini hanya bisa bahasa Inggris. Dicak ngomong bahasa Arab. Terus dia bilang, saya enggak bisa. Saya enggak bisa. Saya bisanya ngomong Inggris. Tapi apa yang terjadi? Setelah sholat, si Indonesia ini jadi imam pakai sholat jariah lagi. Baca bismillah benar. Bismillah hijjar karena mudah pilih. Terus ketika iktidjal ya benar. Rabbana ala kalhamdu milu samawati umil arti benar. Ketika takhiyat ya benar. At-takhiyatul mubarakatuh sholawat. Sama orang Arab ini, diambuni. Orang Arab kalau senang orang itu dicium. Kamu tawaduk. Sebenarnya kamu itu ahli bahasa Arab. Karena orang Indonesia sekali sholat. Itu enggak ada yang salah. Meskipun benarnya karena hafalan. Tapi bagi yang ahli nakku, itu hebat. Misalnya kita kalau ngapalkan kan, Bismillahir, Bismijjar karena bak, Allah hijjar karena mudah ilaih, Ar-Rahman hijjar karena sifat, Ar-Rahimi karena sifat. Alhamdulillah, Rafa karena muptadak, Lillah hijjar karena ada huruf cerli, Rabijjar karena sifat. Sebetulnya enggak karena pinter, tapi karena hafalan. Tapi orang Indonesia hebatnya itu benar terus. Rabana ala kalhamdu. Ya kan? Alhamdu rofak. Terus mil'usamawati ya rofak karena sifat. Sehingga terus, orang Indonesia kalau sholat di Timur Tengah, itu dipuji. Karena makhrodnya ya benar, rofak nasobnya juga benar. Nah itu di negara lain enggak ada enggak Indonesia. Orang Cina, itu sering bikin marah orang-orang Arab. Karena kalau dongoh itu enggak fasah ke orang Indonesia. Orang Indonesia kalau dongoh ya, Allahumma, Allahumma, tohir, tohir, kalbi, kalbi. Orang Cina, ini yang jadi guyon di Arab. Allahumma, Allahumma, tahhir, tahhir, kalbi, kalbi. Itu kan bedanya aja loh. Itu orang Arab pertama membiarkan. Lama-lama, kalbun-kalbun entak gitu. Maksudnya asu-asumu. Karena, karena dia bilangnya kof itu kaf. Jadi kalau Allahumma, da'wah, tahhir, kalau aturin, cek na'panjinan, kalbi yang asu-ingsun kan. Tapi kalau kalbi itu hati-ingsun. Tapi kalau kalbi, anjing-ingsun. Bedanya kof, sama kaf. Apa orang Arabnya? Kalbun-kalbun entak. Asu-asumu. Maksudnya, tapi padahal orang Cina itu, padahal dilihat teknya, dia pakai kof. Orang Indonesia enggak? Moli kecil dilatih, sefase-fase. Sampai sulit betul latihan fatihah itu. Kalau di Kudus, malah sampai tiga bulan fatihah itu. Sampai, at-tahiyyat. Kurang lagi, kurang bersih. At-tahiyyat. Sampai ada cerita, orang dipanggil maftukin. Itu enggak melengak. Harus maftuhin. Tapi barokahnya itu. Orang Indonesia kalau dungu, memang benar-benar Allahumma tahhir kolbi. Ya Allah, sucikan hati kami. Bukan tahhir, tahhir. Karena sekali jadi ka'af itu maknanya anjing saya. Ya Allah, sucikan anjing. Jadi ini orang Indonesia. Jadi kata Mbah Mun, Dawe Mbah Mun, Ilaka Fatalinnas, bahwa agama ini milik semuanya. Itu di antara bukti Allah menghendaki atau mendesain Islam seperti ini, orang yang belajar di Indonesia. Itu pengetahuannya Islam, pengetahuannya tentang Islam itu tidak kalah sama yang belajar di Al-Azhar, sama yang belajar di Arab Saudi. Maka ini PR-nya UMM, PR-nya IAIN, PR-nya UIN. Bisa enggak se-alim mereka dalam Bahasa Arab? Bahasa Arab itu Mu'man Antah, Ana Zedun. Jangan sampai, karena kita, kita di sana ini kadang dibully. Orang Arab itu kalau bully kita, sampai enggak kasih cerita. Itu ngawurnya Masya Allah. Kata dia, ada anak orang Indonesia haji. Si anaknya orang Indonesia yang dijotos sama anaknya orang Arab. Dijotos, dipukul. Sehingga cerita terus si orang Indonesia saya enggak terima anaknya yang orang Arab dipukul. Yang bales bapaknya. Orang Arab tanya, 5 aduh Dharapta Ibni, kenapa kamu mukul anak saya? Itu orang Indonesia bahasanya, wah aku dihadapkan. Jadi anaknya bilang gitu. Haryah, anak saya dihadap, maka tak ada. Harapnya gitu. Anak saya dipukul, maka saya bales. Mukul. Itu orang Arab, itu orang Arab, oh gitu. Faham. Suatu saat ada orang Indonesia itu sama orang Arab itu dilus-lus. Dilus-lus itu ya digini-ginikan. Karena dia latihan bahasa Indonesia, latihan bahasa Arabnya itu masih mufrodat. Jadi kalau mengertikan, ya adun itu tangan. Saro itu jalan. Jadi kalau jalan, ya saro-saro. Roksun itu kepala. Ana itu emsun. Jadi karena dia enggak ngerti, enggak ngerti penggunaannya. Itu bahasa Arabnya itu ya adun anta. Jadi bukan ya duka, tapi ya adun anta. Berarti tangan kamu. Saro-saro itu jalan-jalan. Ala roksi anak yang kata saya sirah. Jadi mestinya yang benar kan. Ya duka, saro ala roksi. Tapi enggak dipotong-potong. Ya adun, tangan kan, anta, kamu. Berarti tangan, kamu. Saro-saro jalan-jalan. Roksun itu sirah, anak emsun. Jadi di atas kepala saya. Orang Arab tertawa-tawa. Tapi paham. Bagaimana maksudnya? Jadi kita ini dibully di Arab itu masya Allah. Jadi akhirnya lahirlah ulama-ulama tadi yang saya sebut tadi. Bahkan pernah lama sekali ulama Indonesia itu jadi master di Arab Saudi. yaitu Senawi Banten. Itu kalau orang sana bilang itu sayidu ulama ilhijjah. Top-topnya ulama Mekah Medina. Padahal beliau orang Indonesia. Dan dimakamkan di Maklah itu dekat makamnya Sayidah Khotija. Karena sangat dihormati. Nah diantara sebab dihormati adalah ketika orang memahami syahid maknanya pokoknya maktulal kafir. Syahid itu adalah orang yang kalau perang itu mati di medan perang. Itu yang memahami merinci. Merinci secara detail. Kalau dia perang supaya tujuannya mati saya cepat ke surga. Berarti dia nuruti khadrun nafsi. Ingin cepat ke surga. Tapi dia lupa bahwa dia dengan terbunuh pasukan Islam berkurang kekuatan. Maka syarat perang yang benar adalah ya ingin menang. Dimana-mana perang ya ilai kalimatilah supaya kalimat Tuhan itu menang. Jangan ingin kalah. Soal dia mati takdir. Tapi jangan ingin mati. Wah itu terus dikagumi. Ternyata memang oh iya ya kalau pasukan Islam 10 kafir 10 kita ingin syahid berarti ya kalau orang ingin syahid kan terus mungkin perangnya tidak hati-hati main ngawur saja terus kalah mati. Sudah apa kalon satu kan terkurangi satu kan. Nah kalau semuanya 10 punya niat gitu itu 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 Senawawi. Senawawi itu orang yang begitu gampang merangkan Quran. Bahkan ketika orang Arab kesulitan mengartikan orang tomak itu ibarat kayak orang kayak anjing. Anjing itu kamu kasih makan ya tetap melet menjulur-julurkan lidahnya kamu tidak yang tidak. Itu Manawi ditanya ma wajusibbi lalu wajah tasbahnya dimana? Beliau menjawab fit tomak. Jadi anjing punya dua sifat yang berlawanan. Di bab ilmu dipuji. Tidak ada hewan yang mudah menerima ilmu kayak apa? Anjing. Sehingga Quran mengistilahkan wama'alam tum minal jawarihi mukallibin. Hewan yang mudah diajari itu oleh Quran dibahasakan sudah menganjing. Karena anjing adalah hewan yang paling mudah apa? Diajarin. Itu diakui ya Quran wama'alam tum minal jawarihi mukallibin. Tapi dia punya sifat yang sangat buruk sekali yaitu tidak pernah puas. Makanya ketika Bal'am bin Ba'uro ada tokoh yang kedunyan ya. Itu kalau disilahkan Quran walakinnahu akhlada ilal ardi wa'at-taba'ahwa fama'aluhu kama'alil kalbi'in tahmil'ali ayahil has cóu'alih warga'ans delal ol'at林'aku halo'alusah tit следu supposed to putar bloody' love. Jadi anjing punya dua sifat yang berlawanan, dibahas ilmu dipuji palsu? palsu itu kebablas itu pintar itu harganya 1 miliar lebih paling mahal jadi mungkin bisa deteksi dosen betul Pak Abel-Abel itu bisa itu kiai betul apa kiai pesanan itu mungkin bisa itu saya punya kitab namanya Alhayawanul Qubro itu cerita prestasi-prestasi hewan itu yang berkuras-kuras sampai berjilid-jilid, itu ya cerita anjing gak ada hewan sebaik anjing di bab itu ya di bab sampai ya tadi ada anjing yang sangat loyal sama majikannya, loyalnya Masya Allah sopannya Masya Allah anjing itu gak lama berbakti sama-sama, gak mau tidur di ruang tidurnya sama-sama, dia tetap tidur di luar corong jawa gak lama suatu saat si raja ini minum wisata minum pas mau minum diterjang sama anjingnya sampai tumpah oh kecewanya raja ini itu karena selama ini anjingnya sopan sekali sekedar ganggu di ruangannya gak pernah malah ini mau minum, minuman yang disukai diterjang anjingnya tumpah marahkan anjingnya di mana ternyata apa, minuman itu anjing ini tahu kalau minuman itu beracun diracuni oleh musuhnya itu sangking hebatnya anjing sampai ketika ngawal rajanya itu tidak sekedar ada penjahat atau maling bahkan trik-trik kayak minumannya diracun oleh orang lain itu anjingnya tahu sehingga pas mau diminum diterjang sampai terus supaya gak keminum makanya koran istilahkan anjing itu apa wama'allamtum minal jawarihi mukallibin hewan piaraan yang kamu ajarin nanti sampai sepinter anjing makanya Ashabulkafi itu ketika ngajak anjing tadi beliau-beliau tidur anjing itu tidurnya bilwasit wakal buhum basitum viro'aihin bilwasit jadi dia tidur dalam posisi siaga lu coba anjing itu gak pernah sekolah karena dia posisi menjaga tidurnya itu kayak siaga gini bukan ngorok semadep ke atas terlentang itu gak andaikan dia tidur terlentang itu kan yang mau mengganggu kan wah sunai turwa itu enggak dia tidur posisi siaga makanya disebut kalau kamu melihat anjing itu pasti lari karena dia posisi siap nerekam jadi tidur tapi posisi siap nerekam jadi matanya tetap terbelalak kayak siaga padahal itu gak diperintah ya dia memang punya anak-anak untuk itu ini yang disebut wama'allamtum minal jawarihi mukallibin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih